Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Kamis 26 Januari 2023. Pertemuan dihelat di tengah kabar merenggangnya hubungan mereka setelah Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Informasi yang dihimpun kompas, Presiden menemui Paloh selama hampir satu jam di Istana Perdika Jakarta. Pertemuan terjadi atas permintaan Paloh setelah Paloh bertemu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London pada Desember 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Willi Aditya menepis pertemuan Jokowi dengan Paloh terkait pertemuan Luhut Paloh. Kunjungan Paloh ke Istana semata untuk menunjukkan hubungan baik antara Paloh dan Presiden. Dengan kata lain, tak benar jika muncul penilaian bahwa relasi Presiden dan Paloh merenggang. Terkait dengan pertemuan Jokowi dan Paloh, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes melihat ada kecenderungan Surya Paloh memperbaiki hubungan dengan Presiden. Tak hanya itu, terbaca pula intensi untuk menunjukkan komitmen politik sebagai salah satu pengusung Jokowi pada Pilpres 2024. Menurutnya ada beberapa kemungkinan pilihan yang diambil Jokowi diantaranya merombak kabinet dengan mencopot seluruh menteri dari Nasdem. Opsi lain, Presiden merombak terbatas untuk mengakomodasi desakan parpol yang menginginkan reshuffle, tetapi juga menghormati Nasdem sebagai salah satu parpol pengusungnya. Sebelumnya, isu kencang berembus jika hubungan Jokowi-Surya Paloh dan PDI Perjuangan Nasdem merenggang. Hal ini terjadi setelah Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden 2024. Saat perain ulang tahun Partai Nasdem 11 November 2022, Presiden Jokowi tidak hadir dan tidak mengirimkan ucapan selamat.